Yesus berjanji dengan pasti bahwa dia akan datang walaupun buat kita yang sudah tahun 2018 rasanya kedatangan itu lama sekali dan sudah banyak umat Tuhan yang sudah meninggal dan tidak melihat kegenapan kedatangan itu tetapi Yesus berkata sesungguhnya aku segera datang segera dan membawa upahku Yesus telah mendapatkan upah dari Bapak Surgawi dan akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan sesungguhnya semua akan mendapat balasan dari Yesus karena Yesus telah melakukan dengan sempurna segala firman Tuhan setiap titik koma perintah Tuhan telah dilakukan oleh Yesus dengan sempurna dan dia akan memberikan upah yang diterimanya itu kepada saudara-saudaranya yaitu kita yang setia mengikuti kenda Bapak yang di surga dia berkata, ayat 14, aku adalah alfa dan omega yang pertama dan yang terkemudian yang awal dan yang akhir dia memberikan jaminan yang pasti sebagaimana dia adalah yang awal dan yang akhir, alfa dan omega artinya segala sesuatu berawal dan berakhir pada dirinya maka janjinya itu tidak perlu diragukan janjinya itu pasti dan ayat 14 dikatakan berbahagialah mereka siapa yang berbahagia itu? yang membasuh jubahnya mereka yang membasuh jubahnya bagaimana caranya mereka membasuh jubahnya? mereka membasuhnya bukan di mesin cuci atau di kamar mandi mereka membasuh jubah jubah itu adalah lambang tabiat dan tabiat itu dibersihkan di dalam darah anak domba Allah yang sudah tersemblih bahkan sejak dunia dijadikan jubah tabiat yang tadinya berdosa oleh karena Adam dan Hawa berdosa setiap orang yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa berdosa melalui iman dan kepercayaan kepada Kristus mereka dinyatakan diampuni mereka dinyatakan dibenarkan seolah-olah tidak pernah berbuat dosa sama sekali dan apabila mereka dengan setia mengikuti kendat Tuhan maka dari waktu ke waktu jubah mereka tetap terpilih harap bersih oleh karena pengorbanan Yesus Kristus mereka akan diberikan hak hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu pintu gerbang ke dalam kota itu kota itu maksudnya Jerusalem yang baru Jerusalem yang tidak dibangun oleh tangan manusia tetapi oleh Tuhan sendiri di dalam kitab wahyu 21 dan 22 Jerusalem yang baru itu merupakan kota yang real nyata ada tetapi kota Jerusalem yang baru itu juga sekaligus melembangkan orang-orang yang berada di kota itu yaitu orang surgawi dimana di dalam kitab wahyu 21 dan 22 digambarkan kemuliaan kota itu luar biasa karena kota itu terdiri dari emas murni ukurannya ukurannya 12 ribu stadia panjang lebar dan tingginya sama luar biasa saudara-saudara dan mereka diberikan hak untuk memasuki pintu-pintu gerbang kota itu dan pintu-pintu gerbang kota itu masing-masing terdiri dari satu mutiara dan kota itu didasarkan pada tembok yang dihiasi dengan 12 permata yaitu 12 suku Israel dan 12 gerbangnya adalah 12 rasul Yesus Kristus saudara-saudara kota itu benar-benar ada tempat yang real dan sekaligus melembangkan orang-orang yang diselamatkan mulai dari zaman perjanjian lama hingga pada orang yang terakhir hidup pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali namun diberikan peringatan warning apa warningnya but tetapi sebagai kontras kepada orang yang berhak makan buah ponah hayat dan masuk melalui pintu-pintu gerbang kota itu tetapi anjing-anjing tukang-tukang sihir orang-orang sundal orang-orang pembunuh penyembah-penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar artinya bukan yang selamat itu masuk ke dalam kota yang tidak selamat tinggal di luar bukan itu maksudnya yang artinya mereka tidak akan masuk ke dalam kota Jerusalem yang baru artinya mereka tidak akan diselamatkan kata-kata wahyu seringkali tidak boleh kita tafsirkan secara harfiah apakah anjing akan ada di dunia baru sudah jelas karena seluruh ciptaan Tuhan akan dipulihkan tetapi anjing-anjing yang dimanusin ialah orang-orang yang perangainya seperti anjing orang-orang yang melaksanakan sihir orang-orang yang bersundal orang-orang yang membunuh tidak mengasihi menyebab berhala dan mencintai dusta mereka akan tinggal di luarannya tidak akan masuk ke dalam kota itu yang masuk siapa? yang masuk adalah orang-orang yang telah membasuh jubahnya tabiatnya telah mengikuti tabiat Yesus Kristus sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh saudari Ida Purba kepada anak-anak kita bahwa kota Jerusalem adalah kota yang suci dan hanya orang-orang yang telah disucikan yang dikuduskan yang masuk ke sana dan pada ayat 16 Yesus kembali memberikan jaminan aku Yesus telah mengutus melekatku memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi teman-teman aku adalah tunas keturunan daud bintang timur yang gilang-gilang artinya apa? bahwa Yohanes di dalam penglihatannya dia melihat dan mendengar menyaksikan kemuliaan surgawi Yesus berkata ini benar karena aku telah mengutus melekatku dan menyampaikan penglihatan ini kepada Yohanes dan apa yang disaksikannya benar sebab aku adalah keturunan daud tunas daud bintang yang gilang-gilang dia adalah Raja daud yang disimbolkan dan kegenapannya adalah Yesus Kristus yang adalah keturunan daud saudara-saudara dan panggilan surgawi yang disampaikan pada ayat 17 dan sekaligus menjadi ayat inti khutbah kita tadi ialah roh dan pengantin perempuan itu berkata marilah barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata marilah barang siapa yang haus hendaklah ia datang barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma saudara-saudara roh dan pengantin perempuan itu siapakah roh dan pengantin perempuan itu yang dimaksud dengan roh ialah roh kudus roh bapak dan roh Kristus dialah roh kebenaran yang menuntun murid-muridnya ke dalam semua kebenaran dialah roh penghibur yang memberikan kepada kita pertolongan dan penghiburan saat kita mengalami kesusahan dan kesedihan dalam menjalani hidup ini saudara-saudara ada sekelompok orang-orang muda kita yang selama ini giat menginjil yang menamakan dirinya ya di dalam grup whatsapp trinity doctrine exposed mereka mengutip 1 korintus 8 maaf 1 korintus 8 6 dimana dalam ayat itu dikatakan tetapi bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapak yang daripadanya segala segalanya berasal dan satu Tuhan yaitu Kristus Yesus mereka bilang tidak ada roh tidak ada roh kudus disitu segala-segala kalau kita periksa konteksnya ayat itu dia tidak berbicara mengenai ajaran tentang ketuhanan tetapi Paulus mengkontraskan bahwa orang-orang yang mempersembahkan makanan kepada berhala sesungguhnya tidak ada berhala yang adalah setan-setan dan roh-roh setan Paulus berkata bagi orang-orang yang mempersembahkan makanan kepada berhala mereka menganggap berhala ada tapi bagi kita kata Paulus yang ada hanya Allah yaitu Bapak dan Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita dia mengkontraskan antara penyembah-penyembah Tuhan yang benar dengan penyembah-penyembah Tuhan yang palsu tetapi kita lihat disini yang memanggil umat-umat Tuhan agar berani menolak dusta agar berani menuruti firman Tuhan menuruti 10 perintah Tuhan walaupun harus menghadapi risiko roh itu berkata dan pengantin perempuan itu maksudnya jemaat berkata apa marilah sampaikan undangan dari surga marilah barang siapa yang mendengar marilah barang siapa yang haus marilah dan barang siapa yang mau ia mengambil akhir kehidupan dengan cuma-cuma gratis saudara-saudara yang terkasih roh kudus bersama-sama dengan pengantin perempuan yaitu jemaat yang adalah pengantin perempuan anak domba Allah itu Yuskrius menyampaikan undangan kepada pembaca kitab wahyu pada abad pertama dan juga kepada jemaat ledikia yang hidup yang hidup menjelang kedatangan krisis yang kedua kali karena kitab wahyu ini ditujukan kepada tujuh jemaat yang terdiri dari jemaat efesus smirna pergamus tiatira sardis philadelphia dan ledikia termasuk kita roh kudus mengundang kita berkata marilah sambutlah roh kudus bersama-sama dengan jemaat berkata marilah siapa yang haus ambillah air kehidupan dengan cuma-cuma saudara-saudara di dalam kitab wahyu 22 ayat 2 dan 3 berkata aku melihat kata Yohanes mengalirlah sungai air kehidupan dari tahta Allah Bapak dan dari tahta anak domba golongan trinity doktrin exos berkata mana roh kudus bapak duduk di atas tahta anak domba duduk di atas tahta tetapi roh kudus tidak ada duduk di atas tahta berarti roh kudus bukanlah pribadi saudara-saudara di dalam kitab wahyu roh kudus dilambangkan dengan sungai yang mengalir keluar dari tahta Bapak dan anak domba yang dilambangkan dengan air hidup dan air hidup ini juga adalah roh yang menyampaikan undangan barang siapa yang haus marilah minumlah dengan cuma-cuma saudara-saudara amanat teks yang kita baca pada air sabat ini roh kudus mengundang orang-orang yang mendengar karena kitab wahyu tujuh kali berkata barang siapa yang bertelinga hendaklah mendengar tujuh kali satu peringatan warning yang sempurna tujuh kali barang siapa yang bertelinga hendak mendengar dan dikatakan sini roh kudus mengundang orang yang mendengar tujuh jemaat masing-masing mendengar termasuk laudikia barang siapa yang mendengar barang siapa yang haus barang siapa yang mau terimalah keselamatan dengan cuma-cuma gratis saudara-saudara di dunia ini tidak ada yang gratis kalaupun kelihatannya gratis yang gratis itu seringkali murahan tetapi pemberian Tuhan memberikan keselamatan dengan cuma-cuma bukan dengan percuma adalah misalnya kita terjemahkan dengan percuma bukan percuma dengan cuma-cumarnya free without any cost yang walaupun sebenarnya sangat costly karena apa? karena bayarnya adalah anak domba Allah harus tersembelih bahkan sejak dunia dijadikan dia mengundang kita untuk menyambut inilah panggilan surgawi setiap hari kita mendengarkan berbagai suara suara apa yang kita dengarkan? suara kenderaan yang lalu lalang saudara-saudara malam minggu pagi dini hari kami yang tinggal di menteng di kompleks kerja kita selalu mendengarkan suara mobil balap dengan kecepatan tinggi karena mungkin lagi sepi jalan saya tidak tahu apakah itu mobil force atau mobil pokoknya kecepatan tinggi mengong-ngong di sekitar kompleks menteng kita biasa mendengarkan suara kenderaan suara musik terima kasih kepada Ben Hill akustik yang sudah menyampaikan ya laku pujian blessed assurance sama seperti panggilan kitab wahyu diberkatilah orang siapa yang diberkati berbahagialah orang yang membasu jubahnya di dalam darah anak domba berbahagialah mereka yang setia mereka akan menerima kota Jerusalem yang baru dan memasuki pintu-pintu kerbangnya kita juga mendengarkan suara pabrik suara mesin suara hewan suara orang ramai dan lain sebagainya setiap hari kita di memberdiri iklan melalui televisi majalah radio facebook internet dan lain sebagainya saudara-saudara semua ini menyampaikan panggilan kepada kita dan panggilan yang paling ramai sekarang inilah panggilan untuk beli-beli beli-beli.com traveloka apa lagi ya tokopedia bukalapak buka saja bukalapak aku-laku dan sebagainya pokoknya panggilan-panggilan untuk membeli-beli makanya pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang tirulan ini membahas mengenai pendeta layanan kutus sahabat ini jangan berutang hindari utang sama seperti menghindari apa penyakit kusta yang menggerokoti ujung jari dan kaki sampai akhirnya jadi puntung orang-orang yang menggunakan kartu-kartu kredit kartu-kartu debit dan tidak mempunyai perhitungan lama-lama mereka akan didatangi oleh debt collector banyak panggilan-panggilan untuk membeli keperluan kita sebenarnya terbatas tapi keinginan kita tidak terbatas televisi dan segala macam iklan memanggil kita untuk menganggap semua keinginan itu adalah keperluan padahal tidak saudara-saudara suara apakah yang paling sering kita dengar dan suara apakah yang paling kita senang ini menjadi pertanyaan buat kita kita mencatat bahwa Yohanes menerima wahyu atau pokolipsis atau pernyataan tentang panggilan surgawi panggilan kepala setiap orang yang mendengar yang haus dan yang mau menerima keselamatan kekal apa saja panggilan surgawi berdasarkan ayat yang sudah kita bacakan tadi itu panggilan agar melakukan perbuatan yang sesuai dengan kendak Tuhan saudara-saudara banyak orang yang tidak peduli dengan kendak Tuhan mereka berkata gua tahu apa yang gua mau saya tahu apa yang saya mau dan tidak perlu orang lain menceritakannya tetapi saudara-saudara jikalau kita memberikan hati kita pikiran kita jiwa kita khususnya pada saat kita baru bangun di pagi hari sesudah kita kita berdoa di pagi hari dan langsung kemaja belajar membuka alkitab kita maka kita akan mendengarkan panggilan surgawi jangan tunggu sampai siang baru kita baca alkitab kenapa sebagaimana mana di padang gurun diberikan pagi-pagi hari dan kalau orang datang keluar memungutnya pada siang hari maka mana itu akan meleleh pada waktu pagi-pagi pikiran kita masih segar dan kita siap mendengarkan firman Tuhan jikalau sudah lewat pagi maka kesibukan kita telah membuat suasana hati kita tidak siap mendengarkan firman Tuhan mana itu sudah mencair mari kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan mari kita berikan pikiran kita yang terbaik buat Tuhan mendengarkan panggilan surgawi agar kita melakukan semua jalan kehidupan kita yang sesuai dengan kendak Tuhan apakah perbuatan kita sudah sesuai dengan kendak Tuhan ayat 14 panggilan yang kedua ialah agar kita mengenakan jubah itu tabiat Kristus yang putuh bersih karena sudah dibasuh di dalam darah anak domba yang sudah tersembeli bahkan sebelum dunia dijadikan saudara-saudara ini adalah metafora atau lukisan kalau kita ambil darah dan kita masukkan ke baskom dan kita ambil pakaian dan kita masukkan ke dalam baskom yang ada darah apakah pakaian itu menjadi putih kalau pakaian itu berwarna putih maka akan menjadi merah kotor tetapi kuasa yang menyucikan dari kehidupan Kristus jubah kita pada saat dicelukkan ke dalam darah anak domba yang merupakan satu gembaran maka pakaian tabiat kita akan menjadi putih Tuhan sudah berjanji melalui Nabi Jesaya marilah kita berperkara kata Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kermizi Tuhan berkata aku akan buat putih seperti salju sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba aku akan buat putih seperti bulu domba saudara-saudara hanya kuasa Tuhan yang sanggup membasuh pakaian kita tabiat kita kalau kita bayangkan kehidupan kita masa lalu semua kita yang ada di tempat ini mempunyai masa lalu yang suram tetapi Tuhan tidak memandang masa lalu kita asalkan kita mau menerima panggilannya dan melangkahkan hidup kita dengan tuntunan roh Tuhan untuk menjalani masa depan para pelacur para pembunuh tukang bohong penipu seperti Ayub maaf seperti Jakob dia menipu saudaranya dia menipu ayahnya tetapi sesudah dia bertobat dia pun diperkenan untuk menerima keselamatan sampai orang Israel keturunan Israel disebutkan sebagai lambang dari orang-orang yang diselamatkan mulai dari kitab perjanjian lama sampai kepada kitab perjanjian baru jubahnya dibasu tabiatnya dibersihkan anjing-anjing diamarkan disini warning supaya meninggalkan semua perbuatan yang melanggar firman Tuhan saudara-saudara pendeta Kairi Sagala mewancarai turis yang datang ke Bali ternyata yang datang ke Bali ini berasal dari Jerman dan ditanya mohon maaf katanya apakah memang orang-orang di Jerman termasuk di Eropa dan lain sebagainya itu sudah banyak yang sudah tidak beragama atau atis yang diwancarai berkata benar apakah benar kalau kalian suka sama suka ketemu dimanapun bisa tidur bersama-sama benar yang penting jangan diperkosa atau memperkosa apakah kalian tidak punya perasaan guilty feeling pendeta Kairi Sagala bertanya kemudian gadis yang dari Jerman berkata kami tidak mempunyai rasa guilty feeling kenapa kami merasakan guilty feeling karena tidak ada Tuhan tidak ada dosa dan tidak ada kesalahan kami melakukan apa yang kami anggap benar pokoknya jangan menyakiti orang lain dan tidak mengambil hak orang lain that's all saudara-saudara generasi hippies tahun 1960-an yang mempunyai slogan free sex you are okay I'm okay that's okay selagi Anda oke dan saya oke gak apa salah do it tetapi saudara-saudara akan tiba saatnya bahwa Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke dalam pengadilan entah itu baik entah itu jahat entah itu terang-terangan entah itu tersembunyi dan bukan hanya perbuatan kita yang dibawa ke dalam pengadilan kata-kata kita angan-angan hati kita relung-relung hati kita yang paling dalam yang tidak diketahui siapapun kecuali kita semua itu akan dibawa ke dalam pengadilan saudara-saudara peringatan lanjing-anjing tukang-tukang sihir orang-orang sundal pembunuh banyak berhala yang mencintai busta dan melakukannya tinggal di luar maksudnya tidak akan selamat hanya orang-orang yang sudah membasuh jubahnya yang akan masuk ke dalam kota itu Yesus memberikan jaminan bahwa pesan pekabaran kitab wahyu benar-benar berasal dari Kristus Yesus bukan dari malaikat bukan juga dari Yohanes oleh karena itu saudara-saudara kitab wahyu yang terdiri dari 22 pasal dimana pasal 1 merupakan pengantar pasal 2 dan pasal 3 merupakan pekabaran kepada 7 jemaat pasal 4 dan 5 merupakan penglihatan tentang ibadah di surga dan penobatan Kristus sebagai raja pasal 6 dan seterusnya merupakan pembukaan kepada 7 metrai kemudian disusul lagi dengan tugas Yohanes dan umat yang sisa untuk bernubuat kepada bangsa-bangsa dan kemudian akan dilajutkan dengan adanya tentang jemaat yang sisa yang menghadapi peperangan wahyu pasal 12 dari naga yaitu setan kemudian binatang yang keluar dari dalam laut wahyu pasal 13 yaitu antikristus dan binatang yang keluar dari dalam bumi yaitu nabi palsu dimana ketiga kekuatan besar ini yang merupakan tiga kekuatan besar yang melawan bapak anak roh kudus dimana roh-rohnya itu dilembangkan dengan tiga katak yang keluar dari mulut naga itu yang akan mengumpulkan raja-raja untuk menyampaikan mujizat-mujizat dan tanda keranan agar percaya kepada kuasa setan termasuk adalah sipritisme saudara-saudara tetapi pada wahyu pasal 17 bahwa babel besar sang pelacur itu dinyatakan akan diadili namun sebelum diadili wahyu pasal 14 dikatakan babel besar pelacur itu telah jatuh sudah rubuh kemudian wahyu 18 merupakan nyanyian akan kejatuhan babel wahyu 19 merupakan penghakiman atas babel wahyu 20 setan dan para mereka-mereka dan semua yang menolak keselamatan akan dilemparkan ke dalam lautan api yang adalah kematian yang kedua dan wahyu 21 adalah aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru dan kemudian Yohanes melihat tentang kota Jerusalem yang baru dan dilanjutkan Yohanes 22 tentang keadaan dunia baru dan panggilan sahabat ini roh itu dan pengantin peruburan itu berkata marilah barang siapa yang haus marilah barang siapa yang mau marilah saudara-saudara betapa indahnya kita jikalau bisa membaca wahyu secara terus menerus tiga tahun terakhir ini selain saya membaca pasal-pasal yang lain setiap hari saya membaca kitab wahyu setiap hari mungkin saya sudah membacanya ratusan kali kenapa selain saya membaca dari alkitab saya bahasa Inggris bahasa Indonesia bahasa Batak saya juga memutar kitab wahyu audio bible di mobil saya setiap kali pergi kantor langsung saya nyalakan wahyu mulai dari tahun 2014 sampai sekarang tiap hari saya mendengarkan ternyata saudara-saudara saya menyaksikan di hadapan surga di hadapan saudara-saudara bahwa kitab wahyu luar biasa indahnya luar biasa menenangkan jiwa kita memberikan kepada kita pengharapan kelegaan dan kekuatan pada waktu kita menjalani kehidupan aku Yesus mengutus malekatku memberikan kesaksian semuanya ini kepadamu akulah tulis keturunan daud bintang timur dan gila gemilang bahwa semua yang disampaikan ialah benar tidak perlu diragukan bahkan diberikan warning peringatan barang siapa yang menambahkan kepada kitab wahyu ini kepadanya akan ditambahkan laknat tujuh laknat yang terakhir akan diberikan kepadanya tapi bareng siapa yang mengurangkan dari kitab wahyu daripadanya akan diambil pohon kehidupan yang maknanya yang menambah dan dimengurangi tidak akan beroleh hidup kekal selama-lamanya oleh karena itu mari kita sambut panggilan dari surga panggilan surgawi roh dan pengantin perempuan itu berkata marilah kam kam antumi kata Yesus di dalam Matthew 11 ayat 28 sampai 30 dia berkata marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat kalau kita kaitkan dengan kitab wahyu bareng siapa yang haus marilah bareng siapa yang mau marilah dia yang berkata di dalam kitab Yohanes akulah roti yang turun dari surga bareng siapa yang makan dagingku dan minum garahku dia akan beroleh hidup kekal selama-lamanya bareng siapa yang haus marilah ambillah minumlah dengan cuma-cuma dan dia berbicara tentang roh kudus dan di dalam kitab wahyu aku melihat satu sungai yang keluar dari tahta Allah dan dari tahta anak domba sungai yang jerih bagaikan kristal dan pada kiri kanan sungai itu tumbuh pohon-pohon kehidupan yang menghasilkan buahnya 12 kali 1 tahun dan tiap-tiap bulan 1 kali saudara-saudara daun pohon-pohon itu katanya menjadi kesembuhan bagi bangsa-bangsa apakah disana masih ada penyakit? tidak ada karena makna dari daun pohon-pohon itu menyembuhkan bangsa-bangsa artinya tidak ada sakit penyakit tidak akan ada lagi rata pangis tidak ada lagi duka cita tidak ada lagi kematian dan sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu saudara-saudara roh kudus dilambangkan seperti sungai yang jernih bagaikan kristal yang memberikan kehidupan saudara-saudara di surga pun roh kudus ada bapak duduk di atas tahta anak domba dulu setahta dan roh kudus ditampilkan seperti sungai yang jernih bagaikan kristal dan sungai itu yang adalah roh kudus berkata marilah minumlah air kehidupan ambillah ambillah dengan cuma-cuma saudara-saudara yang sangat indah dalam kitab wahyu bahwa keselamatan bukan hanya hidup kekal selama-lamanya tetapi Tuhan memberikan kepada kita keselamatan plus bagi anak-anak biasanya kalau diceritakan mengenai surga apa yang disenangi oleh anak-anak apabila tiba di surga maka anak-anak biasanya akan berkata apa oh katanya saya akan mengambil buah ponal hayat that's good itu bagus saya akan menginjak-injak jalan kota Jerusalem baru yang terdiri dari emas murdi itu juga bagus saudara-saudara tetapi seringkali kita lupa yang paling penting dari masuk surga itu bukan kotanya bukan sungainya bukan pohonnya tetapi adalah apa bertemu dengan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya mati untuk kita hamba Tuhan Nelen White mengembarkan pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus dan kita melihat tangannya dengan bekas paku pada tangannya pada lambungnya dan juga pada kakinya maka kita datang kepadanya dengan tersungkur membuka mahu kota kita karena semua itu mungkin hanyalah oleh karena pengorbanan Kristus dan dia juga berkata segala kesusahan kita masa lalu selama di dunia ini mungkin kita harus menanggung rasa malu oleh karena mengikut Tuhan mungkin kita kehilangan gajang besar karena kita berhalangan kerjapan dari sahabat mungkin kita tidak menduduki jabatan yang tinggi oleh karena iman kita bahkan mungkin di kampung-kampung sering dikucilkan dari ada istiadat oleh karena meninggikan nama Tuhan tetapi itu belum ada apa-apanya apabila kita tiba di dalam kerjaan surga kota Jerusalem yang baru surga adalah kenyataan surga adalah tempat yang nyata buat umat Tuhan yang nyata bukan ecek-ecek surga disiapkan bagi orang-orang yang telah menyiapkan dirinya untuk masuk sana dan surga adalah tempat yang diperbarui yang dipulihkan bagi orang-orang yang sudah menerima pemulihan yang sudah mengalami pemulihan saudara-saudara satu ayah yang tidak pernah saya lupakan sejak anak-anak dimana di gereja kami selalu dikutbahkan Yohanes 14 ayat 1-3 di dalam bahasa Batak dikatakan kenapa saya ingat bahasa Batak? karena aku teman di gereja kami bahasa Batak dan Alkitab pertama yang saya baca saya sudah tahu baca adalah Alkitab bahasa Batak jangan gelis hatimu percayalah kepada Allah percaya juga lah kepada ku katanya Yesus di rumah Bapakku banyak tempat tinggal mention bukan hanya a place mention istana di rumah Bapakku banyak tempat banyak istana sebab jika tidak demikian tentu aku berkata kepadamu aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu dan apabila aku sudah menyediakannya aku akan datang kembali supaya dimana aku berada kamu juga berada di sana saudara-saudarinlah janji bagi orang-orang yang rindu tempat yang nyata bagi orang-orang yang nyata tempat yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang menyekpan diri tempat yang diperbarui yaitu dunia yang diperbarui bagi orang-orang yang mengalami pembaruan di surga di surga tidak akan ada lagi orang yang bersedih tidak ada rata tangis tidak ada kematian tidak ada lagi sakit penyakit bahkan lebih indah dari segala sesuatu yang pernah kita lihat disini Paulus berkata Tuhan telah menyediakan sesuatu yang tidak masuk kepada bayangan kita yang tidak terpikir yang kita tidak duga sesuatu yang terbaik yang jauh melempaui apa yang kita bisa bayangkan telah disiapkan oleh Tuhan buat kita lihatlah aku menjadikan sesuatunya baru yaitu langit yang baru dan bumi yang baru sebab segala sesuatu yang pertama itu yang lalu itu tidak akan diingat dan tidak akan timbul ke dalam pemikiran saudara-saudara di dalam Wahyu 21 yang dua dikatakan dan aku Yohanes melihat kota kudus Jerusalem yang baru turun dari Allah dari surga yang berhias bagaikan pengantin untuk suaminya apa yang menarik dengan kota Jerusalem yang baru ini saudara-saudara kota Jerusalem yang baru ini panjangnya lebarnya tingginya sama berapa panjangnya lebarnya tingginya 12.000 stadia kalau kita buka alkitab kita stadia di dalam kamus bagian akhir itu stadia itu artinya 200 meter 12.000 stadia 12.000 kali 200 meter berarti 28.000 kilometer kota itu kota bukan pulau atau benua 28.000 kilometer panjangnya lebarnya dan tingginya saudara-saudara kota yang sangat luar biasa besar artinya manusia yang percaya mulai dari Adam sampai manusia terakhir yang hidup kalau mereka diselamatkan maka kota itu sanggup memuat mereka Yohanes berkata di dalam kitab Wahyu pasal 7 apa dia bilang maka aku melihat suatu kumpulan orang yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa suku kaum dan bahasa bersama-sama dengan anak domba itu di bukit Sion saudara-saudara didengar jumlahnya 144.000 12.000 dari masing-masing suku Israel pada waktu dilihat ternyata dari segala suku kaum bangsa dan bahasa dan tidak terhitung jumlahnya manusia yang dimenangkan oleh kuasa pengorbanan Kristus yang menerima panggilan roh kudus bersama pengantin perempuan itu yang berkata marilah barang siapa yang mau marilah barang siapa yang haus minumlah dengan cuma-cuma akan muat ke dalam kota itu panjangnya 12.000 stadia 12.000 stadia kali 200 meter artinya 28.000 kilometer saudara-saudara panjang pulau Jawa berapa ribu kilometer sekitar 1.000 kilometer 28 kali panjangnya pulau Jawa saudara-saudara adalah panjangnya lebarnya dan tingginya kota Jerusalem di dalam catatan yang dilihat oleh Yohanes tetapi realitanya nanti semua akan menjadi jelas bagi kita apabila kita masuk ke dalam kota kudus ini bukan kayak ini sesuatu persiapan yang telah disiapkan Tuhan bagi seluruh manusia jika segeranya tidak ada yang menolak keselamatannya sebagai orang tua yang menantikan kelahiran anak-anaknya popoknya disiapkan susunya disiapkan tempat tidurnya disiapkan segala keperluannya disiapkan bahkan rencana pendidikannya pernikahannya rumahnya disiapkan itu orang tua apalagi how much more Bapak kita yang di surga amin saudara oleh karena itu jangan ada diantara kita pada hari sahabat ini yang tidak memastikan diri untuk tiba disana saudara-saudara kota itu terdiri 12 pintu gerbang 12 3 di timur 3 di utara 3 di selatan 3 di barat yang artinya apa bahwa Tuhan menyebut semua orang dari segala penjuru dunia dari segala arah Tuhan menunggu kedatangan kita disambut oleh 12 malaikat dan dimasuki oleh 12 suku secara simbolis yang artinya semua manusia dari sejak zaman perjalanan lama dan kepada manusia yang terakhir yang akan masuk ke dalam kota surgawi fondasinya 12 batu berharga saudara-saudara pintu gerbangnya terdiri dari 12 mutiara murni 12 gerbang mutiara saudara-saudara biasanya mutiara yang kita temukan di dunia ini dimana mutiara itu biasanya katanya ada di tiram pada saat masuk pasir atau batu ke dalam tubuh tiram mutiara maka dia akan mengeluarkan lendir atau sejenis air liur untuk melindungi badannya supaya jangan sakit lama-kelamaan ini akan menjadi tebal dan besar mutiara yang berharga ini saudara-saudara masing-masing pintu gerbang satu mutiara artinya apa orang-orang yang masuk kota ini adalah orang-orang yang bergumul telah melewati kesusahan besar Yohanes berkata di dalam penglihatan kita wahyu aku melihat bersama-sama dengan anak domba berdiri di buku Sion 144 ribu salah satu dari 24 itu berkata kepada Yohanes siapakah mereka Yohanes berkata Tuhan yang mengetahuinya saya tidak tahu mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar mutiara didapatkan dari hasil penderitaan tiram mutiara demikian juga orang-orang yang masuk ke dalam kota Jerusalem adalah orang-orang yang menderita bersama dengan Kristus karena mempertahankan kebenaran yang sejati saudara-saudara kepada orang-orang ini diberikan juga 12 macam buah satu bulan satu kali karena mereka akan memakan buah ponel hayat yaitu buah kehidupan saudara-saudara yang menarik bahwa Desi kota itu terdiri dari 12 batu yang sangat berharga saudara-saudara lihat di layar bahwa ternyata 12 batu ini mewakili 12 suku Israel dan 12 batu ini sebenarnya ada pada tutup efot imam besar yang artinya apa bahwa di hati imam besar adalah 12 suku Israel imam itu melembangkan Kristus dan 12 suku Israel umatnya berarti di hati Yesus ada kita masing-masing amin saudara nama-nama kita ada di sana setiap orang yang percaya kepada Kristus namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba dan hanya orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab anak domba yang berhak masuk ke dalam kota itu saudara-saudara Yesus sudah pernah melupakan kita nama kita ada di hatinya ada di dadanya dan selalu mengingat kita 12 batu itu saudara-saudara melembangkan warna biru melembangkan kepercayaan dapat diandalkan ketenangan merah melembangkan kekuatan semangat dan menghindari dari bahaya ada 12 warna ini masing-masing punya kekuatan dan semua itu adalah 12 batu yang menghiasi fondasi kota Jerusalem yang baru inilah yang menjadi kerenduan kita untuk masuk ke dalam kota Jerusalem yang benar-benar murni bagaikan kristal dimana kota Jerusalem baru itu disebutkan namanya kota kudus pengantin anak domba ya pengantin baik Allah kota Allah Jerusalem baru surgawi tempat umat Tuhan yang mengalami kelahiran Jerusalem yang ada di atas dan dialah ibu kita ada nama-nama yang disebutkan yang intinya orang-orang yang diselamatkan yang ditebus akan menikmati kemuliaan kekal selama-lamanya mereka akan tinggal di kota yang perfect kota yang panjangnya lebarnya tingginya 28 ribu kilometer dan disinilah umat Tuhan akan menyembah Tuhan selama-lamanya dan sebagaimana kita sebutkan tadi itu akan mengalir sungai yang keluar dari tahta Allah dan anak domba dan di kiri kanan sungai itu akan tumbuh pohon alhayat dimana umat-umat Tuhan akan menikmati kehidupan kekal oleh karena itu bapak ibu saudara sekalian yang kami kasihi sebagai pengharapan sebagai panggilan buat kita mari kita ingat wahai 21 ayat 4 yang dikatakan oleh Yohanes dan Allah akan menghapus air mata dari mata mereka bagaimana cara Tuhan menghapus air mata dari mata kita caranya ialah tidak akan ada lagi kematian tidak akan ada lagi kesedihan tidak lagi tetap tangis karena segala sesuatu yang pertama itu akan berlalu inilah janji Tuhan buat kita Petrus berkata kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru pendeta Billy Graham yang baru meninggal barusan dia berkata my home is in heaven I'm just traveling through this world sama seperti lagu kita berkata this world is not my home I'm just passing through saudara-saudara berapa tahun lah kita hidup di nyari 70 tahun 80 tahun kalau Tuhan belum datang kita menjadi tua dan meninggal tetapi kita menantikan langit yang baru surga yang baru dan bumi yang baru disanalah anak-anak akan bersuka cita akan bertemu dengan Tuhan Yesus bersama dengan seluruh keluarga disanalah anak-anak akan bermain-main dengan singa dan juga dengan ular tenung karena tidak akan ada lagi yang membahayakan di dalam kerjaan Tuhan kiranya Tuhan menolong kita untuk menerima panggilan surgawi karena sesungguhnya hari ini adalah hari perkenalan itu sesungguhnya hari ini adalah hari keselamatan itu jikalau engkau mendengarkan suaranya jikalau saya mendengarkan suaranya janganlah mengeraskan hatimu terimalah keselamatan di dalam Yesus Kristus karena tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus yang artinya Yesua yang artinya Tuhan penyelamat kita inilah doa dan harapan kita amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati